Jangan mengurangkanku kepada Tuhan-Mu Saat ini ku siapkan hatimu Tuhan Mengenai ilmu Tuhan-Mu Tidak ada perubahan Semuanya dan semuanya Tidak ada perubahan Terimaanku Tuhan Menolong hidupku Ku siapkan hatimu Tuhan Menyambung hidupku Namai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Sialur Bapak ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah Di minggu kekipan siang terakhir ini Kirman Tuhan buat kita Ketulis di kitab keluaran Pasal 33 Ayat yang pertama Hingga ayat yang terkenal Mari kita membacanya secara responsorial Berkirmalah Tuhan kepada Musa Pergilah Berjalanlah dari sini Engkau dan bangsa itu Yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham Isa dan Yaakub Demikian Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini Aku akan ikutus orang pada hajian yang telah jalan di malamu Yang akan membawa orang-orang41 Orang-orangbiri Orang-orang ev Orang-orang evi Orang-orang Yesus Yang ini keseorang negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu Karena engkau ini bangsa yang tegak tembuk Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan Ketika saya ingin melakukan calon yang mendekat ini Berkauan mereka Sesuatu yang tidak ada yang memakai Berminlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada Orang Israel Kamu ini bangsa yang tegak tempuh Jika aku berjalan Di tengah-tengahmu sesaat pun Tentulah aku akan Membinasakan kamu Oleh sebab itu Tanggalkanlah perhiasanmu Maka aku akan melihat Apa yang akan kulakukan Kepadamu Demikianlah orang-orang saya Tidak memakai perhiasan-perhiasan Sejauh darimu Demikian Firman Tuhan Dan sejarah Topik kita di minggu ini Terutilah Tuhan Dan bertobat Dan sejarah Orang yang Terus mengalami Perubahan Dalam hidupnya Terarah yang lebih baik Maka dia akan Mengalami peningkatan Baik Dalam hidupnya Karirnya Dalam keluarga Semakin lebih baik Semakin lebih sejahtera Semakin lebih damai Karena dia Selalu Respek Terhadap Segala sesuatu Yang kecil Untuk terus Memperbaharui dirinya Tidak Menjadi orang yang Balas Untuk Memperhatikan Sehingga Orang-orang yang Demikian Sudah-sudah Menjadi orang yang Semakin lebih baik Nah Perubahan itu Instrumennya adalah Cara berpikir Kalau Cara berpikir Orang itu Salah Maka Salahlah Tindakannya Maka Salahlah Perubahannya Tapi Kalau Cara berpikirnya Benar Maka Benarlah Perilakunya Maka Benarlah Perubahannya Nah Oleh karena itu Kalau Semakin lama Itu Terus Berkembang Maka Dia akan Menjadi Benteng Karena Ketika Dia lakukan itu Akan semakin Sulit Untuk Dicabut Karena Sudah Menjadi Sebuah Kebiasaan Kalau Baik Bagus Kalau jelek Wah Ini dia Yang sulit Untuk Dirumuhkan Makanya Saya senang Kalau ada orang Berkata Apapun yang terjadi Aku tidak akan Berubah Kalau hari Minggu Aku Luarkan Ke gereja Nah Ini adalah Cara berpikir Dan Sebuah Hal yang baik Yang terus Dibilang Tapi Kalau yang salah Apapun yang terjadi Aku Tidak akan Berubah Persembahanku Aku tetap Begitu saja Selalu pergi ke gereja Aku akan Melukar dulu Ke Ke Dan Satuan yang Ya Itu yang akan Saya Buat Terima 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 Juga akan Melakukan Yang Terima Nah Seolah Karena itu Cara berpikir Dan Kalau dia Benar Berpikir Benar Bertindak Yakinlah Dia akan Melihat Hal-hal yang Baik Kedepannya Sekarang Coba kita Lihat Segera Sedara Dan Teks kita Ketika Bangsa Israel itu Sudah menjadi Bangsa yang Dipilih Tuhan Dia menjadi Bangsa yang Seharusnya Menjadi Contoh Teladan Bagi Bangsa yang Lain Tapi justru Mereka menjadi Bangsa yang Sering sekali Jatuh Bangun Nah Sekarang Mereka sudah Dibaskan Dari Bangsa Mesin Tidak Sulit Bagi Tuhan Untuk Membuat Bangsa itu Keluar dari Mesin Tidak Butuh Waktu yang Lalu Tetapi Untuk Merubah Tabiat Berlaku Bangsa Israel ini Sepertinya 40 tahun Di dalam Perjalanan Di Padang Turun itu Sepertinya Sangat singkat Sekarang Sangat singkat Dan Sulit Sekali Mengalami Perubahan Menjadi Yang lebih Baik Mari kita Lihat Sudah-sudah Sudah mereka Nikmati Mujizat Mujizat Tuhan Turun Turun Pertama Sampai Sepuluh Kemudian Lalu Terbelah Tiang Api Tiang Awal Burung Mana Air Lain Sebagainya Mereka Menikmati Mereka Menikmati Mujizat Lama 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 Sekali Musa Turun Sehingga Mereka Menyuruh Harun Untuk Membuat Anak Lembuk Emas Untuk Disembah Mereka Apa yang Mereka Lakukan Di Mesir Mereka Lakukan Lagi Sehingga Ketika Mereka Lakukan Setelah Sedara Apa yang Terjadi Tuhan Barat Tuhan Menghukum Mereka Banyak Sekali Dari Mereka Yang Dihukum Karena Murka Tuhan Dan Mereka Mati Di Padang Pasir Dan Sudah Sudara Kini Murka Tuhan Sudah Surut Dan Ketika Sudah Surut Tuhan Menyuruh Musa Bila Dia Kopi Kita Biar Bangsa Kita Pimpin Lagi Menuju Tanah Kanaan Inilah Kebaikanku Kebaikanku Adalah Aku Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Aku Akan Membawa Mereka Pergi Ketanah Perjanjian Yang Telah Kujanjikan Kepada Leluhu Mereka Abraham Isa Yaakub Dan Seterusnya Tapi Ini dia Yang mau Diminta Tuhan Kepada Bangsa Israel Dan Kepada Kita Saat Ini Apa Itu Yaitu Bertobahlah Dan Pertobah Itu Kata Tuhan Harus Sejati Sejati Dalam Arti Apa Harus Diikuti Dengan Tindakan Yang Nyata Untuk Itu Dia bilang Seluruh Perhiasan Kalian Pandalkan Dulu Dulu Mereka Bawa Perhiasan Dari Mesir Kemudian Para Ibu-ibu Yang Pakai Ante Gengan Dan lain Sebagainya Sudah Dikempak Menjadi Anak Nubu Emas Dan Itu Sudah Dibuang Dan Dihancurkan Oleh Musa Sekarang Laki-laki Juga Masih Memakai Yaitu Perhiasan Emas Supaya Tidak Terjadi Makin Nanti Untuk Itu Semua Yang Ada Perhiasan Yang Tanggalkan Sesudah Sesudah Itu Semuanya Menanggalkan Perhiasan Mereka Artinya Sudah Sudah Dari Sini Yang bisa Kita Lihat Supaya Tidak Terurang Lagi Dosa Yang Sama Pertobatan Itu Harus Benar-benar Sejati Jangan Lagi Ada Celah Untuk Terlalu Terlalu Kalau Misalnya Kita Sakit Gara-gara Minum Alkohol Jangan Lagi Coba-coba Untuk Menyentuh Atau Dekat-dekat Dengan Orang Yang Minum Alkohol Kalau Benar-benar Belum Yang namanya Kuat Kalau Belum Benar-benar Siap Untuk Menjauhi Narkoba Jangan Lagi Dekat-dekat Dengan Narkoba Dan lain Sebagainya Yang Membuat kita Pernah Jatuh Kepada Dosa-dosa Yang membuat kita Menderita Inilah yang mau Diminta oleh Tuhan Kepada Bangsa Israel Waktu itu Supaya Kita Kita Juga Saat Ini Kalau Kita Bilang Tahun 2019 Tahun Ini Aku Akan Mertobat Aku Tidak Akan Melakukan Wadi Hal-hal Yang Dulu Membuat Aku Menderita Yang Membuat Aku Malu Yang Membuat Keluarga Aku Berantakan Dan lain Sebagainya Belajarlah Dari Yang Dulu Apa Dan Kenapa Itu Terjadi Oleh Karena Itu Sekarang Biarlah Itu Kita Tutup Rapat Rapat Jangan Buka Celang Sedikitpun Kalau Ada Celang Sedikitpun Sudara-sudara Jangan Sangka Kita Kuat Dengan Diri Kita Sendiri Untuk Melawannya Coba Kita Lihat Sudara-sudara Ketika Musa Eh Ketika Nuh Membuat Yaitu Bahtera Itu Suruh Sudah Masuk Kedalam Bahtera Itu Dan Sudah Rapi Sekali Ditutup Yaitu Musa Pintu-pintunya Tetapi Dia juga Berdoa Kepada Tuhan Supaya Memimpin Yang namanya Keluarga Dan seluruh Yang ada Di Bahtera Itu Dan Akhirnya Tuhan Juga Menutup Pintu Bahtera Itu Dari Luar Sehingga Tidak Ada Setetespun Yang Bisa Masuk Air Dari Hujan Yang Datang Untuk Mengkarankan Bahtera Itu Ini Juga Buat Kita Kita Tutup Diri Kita Keluarga Kita Dan Sesudah Itu Kita Berdoa Kepada Tuhan Agar Tidak Ada Celah Lagi Yang Bisa Membuat Kita Jatuh Lagi Kepada Dosa Yang Sama Sekarang Sudah Sudara Sepertinya Topik Ini Bisa Jadi Menohok Kita Semua Termasuk Saya Sendiri Tetapi Inilah Yang Baik Karena Apa Orang Yang Mengalami Perubahan Orang Yang Terus Mengalami Pertobatan Lihatlah Yakinlah Dia Akan Mengalami Kehidupan Yang Semakin Lebih Baik Justru Semakin Lebih Baik Semakin Meningkat Naik Level Dia Karena Apa Karena Dia Terus Berjalan Ke Arah Dan Di Jalan Yang Benar Dia Akan Tiba Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan Seperti Bangsa Israel Di Tanah Perjanjian Oleh Karena Itu Sudah Sudara Yang Dikasih Tuhan Hirmat Tuhan Ini Sampai Kepada Kita Sekarang Bagaimana Dan Apa Yang Mau Kita Ambil Pertama Yang Bisa Kita Ambil Sudah Sudara Yaitu Kita Harus Mengalami Perubahan Kita Harus Mengalami Perubahan Ada Dua Cara Untuk Berubah Pertama Berubah Sesuai Dengan Hikmat Yang Diberikan Tuhan Diberikan Kepada Kita Hikmat Pengetahuan Kejurnasan Dan Pirmannya Dan Untuk Itu Kitalah Yang Menjadi Leader Pemimpin Dan Kita Bertindak Menjadi Orang Yang Berubah Untuk Bisa Mencegah Segala Sesuatu Supaya Kita Tidak Terjadi Yang Namanya Hal-hal Buruk Kepada Kita Kita Bisa Mencegah Dan Mencegah Ini Lebih Baik Sebelum Hal Buruk Terjadi Perubahan Sebelum Krisis Ini Menjadi Hal Yang Ideal Seharusnya Yang Kita Lakukan Tetapi Ada Juga Yang Kedua Perubahan Ketika Krisis Sudah Tiba Ditik Nungarul Sahid Di Sipai Banah Mubah Ketika Keluarganya Perantakan Disitu Dia Baru Berubah Ketika Segala Sesuatunya Yang Dia Memiliki Ternyata Ketika Dia Lakukan Kesalahan Menguap Dan Tidak Ada Lagi Di Sekitarnya Baru Dia Berubah Kalau Dia Berubah Masih Syukur Tapi Kalau Tidak Berubah Semakin Malah Hidup Semakin Malah Oleh Mana Yang Mau Kita Apakah Lebih Baik Mencegah Itu Berubah Ketika Hikmat Tuhan Itu Kita Meliki Dan Mencegah Supaya Tidak Jatuh Saya Pidik Lebih Baik Dan Itu Yang Mau Kita Tanah Kepada Anak Kita Generasi Muda Saya Mula Mengasang Nasidah Madabi Dan Tarsol Solat Mula Mengasang Nasidah Gade Dan Kobartu Loh Niro Tuhan Saya Saya Yakin Akan Semakin Sulit Buat Kita Lelah Habis Pikiran Tenaga Dana Dan Waktu Dan Sebagainya Untuk Membawa Dia Ke jalan Yang Lebih Baik Kalau Dia Mau Kalau Tidak Maka Kita Akan Semakin Menderita On Herat Sudah Sedara Lebih Baik Kita Mencegah Sekarang Ada Orang Yang Sulit Sekali Untuk Berubah Akan Natakan Murug Najuru Duduk Nom Ya Uji Najugun Jeng Jeng Jogal Jukat Bah Banyak lagi Ada Uji Bahkan Bisa Tambah Jeng Tapi Sedara-sedara Saya Coba Lihat Ada Lima Hal Yang Membuat Orang Sulit Untuk Berubah Ada Lima Hal Pertama Dia Ini Sombong Sombong Merasa Dirinya Ini Paling Benar Dan Dia Berkata Biar Dia yang Berubah Agua Benar Benar Selalu Dia Benar Dan Sudah-sudah Ini adalah Kesombongan Yang Bisa Menjadi Hal Yang Buruk Buat Kita Kalau Kita Terus Pelihara Ini Saya Yakin Kalau Dua hal Atau Dua Kelompok Atau Dua Peribadi Berhadapan Tentu Membuat Dua hal Ini Sulit Untuk Bertahun Makanya Dimulai Dari Diri Sedi Makanya Cerita Diri Dari Cina Itu Ternyata Sangat Baik Ketika Mertuanya Itu Terus Melihat Menantunya Ini Semua Yang Dilakukan Salah Padahal Sudah Baik Makanya Menantunya Marah Dan Menginginkan Mertuanya Ini Mati Sudah-sudah Dia Pergi Ketukar Obat Dia Berikan Kepadaku Racun Yang Bisa Membunuh Tapi Dalam Jatah Waktu Yang Lau Dia Bila Seperti Itu Tentu Kampu Obat Ini Dia Bila Baik Ini Saya Berikan Tapi Dengan Satu Syarat Katanya Kau Harus Berikan Dengan Senyuman Kepada Orang Yang Mau Kau Kasih Dan Berkuat Baiklah Terus Kepada Dia Oke Baik Saya Lakukan Mungkin Masuk Pikirannya Supaya Orang Yang Minum Ini Tidak Berpikiran Negatif Kepalagi Tiap Hari Dia Berikan Minum Ini Tiga Kalian Selari Dan Terus Dia Baik Lumput Dan Saudara-saudara Apa Yang Terjadi Ternyata Mertuanya Ini Menjadi Sayang Kepada Menantunya Ini Wah Tidak Tidak Berpikiran Para Maik Tidak Bahkan Apapun Yang Dia Ingat Akhirnya Dia Berikan Dan Akhirnya Menantunya Ini Menjadi Kasih Kepada Mertuanya Ini Akhirnya Dia Tiba Keputusan Ketika Dia Ingat Dia Berikan Itu Dia Beri Kepada Tukang Obat Itu Berikan Kepadaku Penawarnya Dia Bila Kenapa Kata Tukang Obat Itu Sebenarnya Dia Bila Sebenarnya Itu Bukan Raju Tapi Itu Adalah Vitamin Yang Saya Kasih Dan Sebenarnya Saya Juga Menginginkan Engkau Satu Dengan Dia Dan Ternyata Engkau Mau Berubah Dengan Memberikan Yang Terbaik Kepada Mertuah Itu Sebenarnya Bisa Jadi Ini Yang Bisa Kita Alangi Dalam Tidur Masa Hari Hari Dia Salah Yang Kita Tidak Mau Berubah Tapi Saat Kita Berubah Semakin Lebih Baik Meskipun Orang Membuat Yang Tidak Baik Itu Akan Berdampak Pelan Dan Semakin Akan Terasa Dampak Ini Yang Pertama Kalau Kita Bihar Sombong Kita Sulit Untuk Berubah Kemudian Yang Kedua Adalah Rasa Takut Takut Kenapa Rasa Takut Sulit Dan Bisa Membuat Kita Sulit Untuk Berubah Contoh Yang Begini Kalau Yang Segerhana Sajalah Amu Gabisi Tua Dibilangkan Amu Maju Amang Inani Gabisi Tua Dibilangkan Ah Dan Sang Dibau Gabisi Tua Baik Baik Pembar Jasman Non Ikon Hohok Man Non Hobi De Akla Nasi Dia bilang Begini Ikon Pertanyaan Mak Ikon Norma Dan lain Sebagainya Dia takut Dia takut Apalagi Menghambat Dia Untuk Harian Terima Atau Ketika Dia Staff Sekarang Dipilih Menjadi Seorang Manager Tapi Dia lihat Wah Manager Ini Beri Pagi Pulang Malam Waduh Keluarga Aku Nanti Bagaimana Kemudian Aku Tidak Bisa Lagi Bersahabat Berteman Tidak Bisa Berkau Lagi Di Sini Akhirnya Dia takut Apalagi Risikonya Tantangannya Begitu Berat Dia Tolak Sudah Sudah Takut Bisa Membuat Kita Sulit Untuk Berubah Dan Ketika Kita Lihat Ternyata Maaf Tidak Mau Perubahan Itu Harus Kita Alami Tetapi Orang Orang Yang Takut Maka Dia akan Di situ Situ Saja Terus Ibaratnya Seperti Ketika Dia Masih Single Oke Dia Bebas Tapi Ketika Dia Pacaran Tentu Dia Berubah Dulu Dia Berteman Dengan Satu Gangnya Kemudian Ketika Dia Berteman Ada Pacaranya Maka Dia Berubah Dan Habis Tidak Berteman Dengan Satu Gangnya Ini Karena Pacaranya Bilang Aku Pacaran Sama Mu Bukan Pacaran Sama Satu Geng Dibilang Artinya Ada Perubahan Dan Seterusnya Setika Dia Sudah Menikah Nanti Dia Harus Berbahan Ada Bertuanya Ada Tetangganya Ada Yang Namanya Hula Hulanya Dan lain Sebagainya Wah Hula 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 Terus Dan lain Sebagainya Kalau begitu Tidak Usah Menikah Ya kan Tidak Anak Nanti Repot Membesarkan Ini Tidak Bisa Lagi Mengatur Gaya Kemudian Aku Semakin Demuk Dan lain Sebagainya Gak Usah Menikah Kalau Begitu Ya Oleh Tidak Sudah Sudah Rasa Takut Terhadap Hal-hal Terhadap Perubahan Itu Bisa Membuat Kita Tidak Semakin Lebih Baik Ini Akan Memperahui Kemudian Yang ketiga Sikap Yang membuat Kita Sulit Untuk Berubah Adalah Yaitu Ketika Orangnya Ini Orang Pemberontak Pemberontak Akunya Mau Seperti Tidak Mau Berubah Apalagi Mau Dijabu Akan 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 Tidak Tidak Mau Dia Mengikut Apa Yang Diminta Oleh Orang Tua Dan Juga Abang Adiknya Oleh Rek Saudara Saudara Salah Ini Terus Dipelihara Masa Depan Kita Masa Depan Kita Tergantung Kepada Keputusan Yang Kita Buat Jadi Ketika Saat Perubahan Dibutuhkan Tapi Kita Tidak Mau Berubah Memperontak Kerja Tidak Lihatlah Dia Akan Mengalami Kehancuran Mengalami Kehancuran Sedang-sedang Mari Kita Coba Menangkan Hati Kita Dan Kita Mau Menerima Masukan Dari Orang Lain Dan Lihatlah Kalau Kita Mau Menerima Masukan Masukan Yang Diberikan Teman Sahabat Dan Juga Orang Tua Kita Kita Lembutkan Hati Kita Justru Itu Akan Membawa Kita Kearah Yang Lumpah Dan Yang Terakhir Yang Bisa Saya Bagikan Buat Kita Tentang Mengapa Orang Sulit Untuk Berubah Adalah Ketika Dia Itu Malas Malas Tidak Diberik Wah Bagus Sekali Rumah Makan Ini Rame Tanya Bagus Supaya Lebih 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 Rauh Bala Labu Ini Cukup Dan Sudah Sudah Kalau Itu Yang Dilakukannya Begitulah Hasil Kalau Dibilang Lagi Sudah Sudah Dalam Hidup Ini Wah Engkau Harus Naikkan Kau Harus Kuliah Lagi Kau Sudah Dapat IPK Bagus 4,0 Lanjutkan Supaya Nanti Harimu Lebih Bagus Lagi Ngabuh Ibe Kau Lampis Sada B Nga Iman Tanya Sudah Sudara Kalau Dia Tidak Naikkan Levelnya Dia Males Saya Pikir Itulah Yang Di Prolen Apalagi Mbah Meluh Riata Saya Lihat Sudara Sudara Kalau Amaminah Pernah Lihat Dan Hitung Jumlah Gendaraan Kita Yang Pakir Setiap Minggu Ampir Lebih 100 Dan Itu Sampai Keluar Sampai Di depan Pintu gerbang tetangga kita Kalau kita bilang Lahan parkir tei Kalau itu terus kita bilang Maga Begitu juga lah nanti Tapi kalau kita bilang Dan cukup belahan parkir tei Ikota babangga musya Ketatuhar lahan Saya yakin itu juga bagian Untuk perubahan itu semakin lebih baik Begitu juga di luar Begitu juga dalam hal-hal apapun Dalam kehidupan kita Kalau kita memang Mau yang namanya Bekerja terus berupaya Semakin lebih baik Saya yakin saudara-saudara Perubahan kita yang kita lakukan Akan membawa kita Menjadi semakin jaya Penudama sejantra Dan kebahagiaan Poin yang ketiga Yang bisa saya bagikan Saudara-saudara Orang yang mau Terus mengubah dirinya Dia akan menjadi Inspirasi bagi orang lain Gak bincang ini Tandor-saudara Di berenggap Wah Dia itu Hebat Tapi orang selalu melihat Hebatnya Di saat sudah Berada di puncak Tapi akarnya ini kan Padang sekali Dan liku-liku yang dihadapinya itu Begitu jauh dan Dalam banyak pekerbangan Banyak isap tangis dan lain sebagainya Dan dia terus Mengalami perubahan Tetapi Ketika sudah berada di puncak Orang akan melihat Wah Maka dia akan menjadi Teladan Menjadi Jami dan Nama Tuhan Makanya bangsa Israel Pernah menjadi Bangsa teladan Bagi bangsa lain Ketika mereka hidup Dengan baik Dengan mengikuti Firman Tuhan Bangsa-bangsa lain Kagung Dan Menghormati Tuhan Bangsa Israel Saudara-saudara Itu juga buat kita Kalau Tarberi Taman Muka Aidan Ibarat Nauji Parma Mugi Solari Langsung Nadoba Langgateng Bapu Emang Nolong Bakalan Nasi Nabi Jami Taman Kalau Dilihat Ada orang Yang Dulunya Berantakan Dan lain Sebagainya Tapi Kini Wah Harmonis Maringu Keluarga Gaby Janita Terada Dan ketika Dilihat Saudara-saudara Perusahaannya Dulu Sudah Dilihat Ah Makinami Aidullah Sorono Beaklanasi Tapi ketika Dia mengalami Perubahan Maka Dia menjadi Inspirasi Juga Bagi Orang Nah Inilah Yang Mau Kita Miliki Saudara-saudara Bagaimana Kita juga Bisa Menginspirasi Bagi Orang Lain Dan Siapa bilang Saudara-saudara Di dalam Tuhan Tidak ada Yang tidak Mungkin Siapapun Saudara-saudara Kalau Kalau kita Kalau kita Di dalam Tuhan Saya Hati Kita bisa Mengalami Perubahan Ini Unang Semi Yang dirohakta Dipikirata Tormat Ah Adon Ima Dan Selalu Merasa Tidak ada Harapan Dan selalu Berpikir Sudah Habis Cara Dan Saudara-saudara Kalau ini Yang terus Masuk Kedalam Pikiran Kita Kita Tidak Bisa Melihat Tuhan Berpaya Tidak Bisa Melihat Tuhan Berpaya Tetapi Kalau Kita Tetap Percaya Dan Selagi Tuhan Belum Bilang A Maka Belum Tentu A Itu Terjadi Tapi Ketika Dia Bilang A Maka Itulah Yang Akan Terjadi Dan Mari Saudara-saudara Kita Undang Tuhan Untuk Membantu Kita Terus Berkomitmen Mengalami Perubahan Di dalam Keluarga Pribadi Dan Saya berharap Di waktu yang Datang Melu Adong Before After Selalu Begitu Dulu Saya Begini Sekarang Begini Saya Harap Semua Jemaat Yang Hadir Kalau Sekarang Keadaannya Begini Apapun Kehidupan Kita Sekarang Ini Kita Berharap Tahun Depan 10 Tahun Yang Datang Atau Bulan Depan Kita Berubah Dengan Semakin Lebih Baik Dan Undanglah Tuhan Untuk Setiap Perubahan Dan Melangkalah Seperti Bangsa Israel Sudah Berkomitmen Menanggalkan Semua Perhiasannya Dan Berkomitmen Untuk Melangkalah Menuju Tanah Perjanjian Itu Dan Mereka Meminta Tuhan Memimpin Perjalanan Mereka Saat ini Saat kita Terus Melangkak Dalam Hidup Kita Ini Tanggalan Semuanya Yang Membuat Kita Bisa Jatuh Dan Undang Tuhan Memimpin Perjalanan Kita Amin Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Terima Kasih Tuhan Buat Firman Yang Menyapa Kami Dan Menguatkan Kami Untuk Terus Menapati Hari-hari Kami Untuk Bisa Tiba Ketempat Yang Tuhan Janjikan Cita-cita Dan Harapan Kami Tuhan Kami Mohon Biarlah Tuhan Yang Memimpin Perjalanan Kami Dan Bantulah Kami Untuk Meresponi Firman Ini Untuk Terus Mengalami Dan Memperbaharui Diri Kami Hari Demi Hari Supaya Semakin Lebih Baik Perbaharui Tuhan Bangsa Kami Ketiga Terus Memperbaharui Diri Lewat Proses-proses Terlebih Di tanggal 17 April Ini Menjadi Momen Yang Baik Juga Untuk Melakukan Perubahan Bagi Bangsa Ini Begitu Juga Dengan Gereja Tuhan Agar Tidak Menjadi Yang Ekslusif Tetapi Dia Mau Terbuka Bagi Setiap Hal Yang Baik Dan Tuhan Allah Dan Begitu Juga Kepada Keluarga Keluarga Dan Pribadi Dan Semoga Engkau Menjadi Dasar Dan Perumahan Bagi kami Supaya kami Dapat Mengikuti Jejat Dan Keladan Yang Engkau Berikan Terima Kasih Tuhan Allah Berkatilah Suhu Jumat Yang Hadir Pada Saat Ini Biarlah Damai Sejahtera Allah Memenuhi Mereka Ambulkan Kami Dari Dosa Kesalahan Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Suhu Amin Kita bernyanyi Sambil Mengukurkan Persembahan Dari TKJ Nomor 239 Ayat 1 Dan 10 Dari Amin TKJ 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 selamat menikmati